Dan sebelum kita melanjutkan acara kita simak dulu pernyataan dari Suswono. Tapi mudah-mudahan lah artinya jawaban-jawaban singkat setidak-tidaknya bisa ketangkap lah apa sih yang dimaksudkan oleh Ridho dengan jawaban itu. Mudah-mudahan saja seperti itu. Berarti sudah siap kali nggak Pak? Ya harus siap, nah siap nggak siap harus siap. Kan maksudnya sudah jadwalnya, ya pokoknya bismillah aja lah, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Situasi dari masyarakat ini kan sudah sering terlalu. Oh ya betul. Ini banyak juga ya Pak, kewangan soal ekonomi dan kesihatan sosial Pak? Ya justru pasti mereka dan selalu menanyakan tentang apa benar KJP Plus mau dihapus, seperti itulah contohnya ya. Atau kebanyakan juga usul, kenaikan tunjangan, insentif ya. Itu rata-rata begitu yang ditanyakan. Ya saya kira kalau DKI kan dananya cukup besar ya. Kalau memang memungkinkan kenapa tidak ya untuk menaikan insentif. Ya baik RT, RW, Dasar Wisma, kemudian Jumantik ya. Bahkan juga ada yang dari Posyandu, PKK semua. Mereka pada menginginkan kalau bisa operasionalnya ditambah gitu ya. Nah yang kedua ya itu tentu saja dengan desentralisasi nanti kita akan memberikan 200 juta per RW itu. harapannya ya juga bisa menciptakan lapangan kerja. Karena kan akan dilaksanakan dengan cara padat karya. Ya harapannya bisa melibatkan rakyat setempat. Dan saudara baru saja kita dengarkan pernyataan dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urus 1 Suswono yang memang sudah tiba di lokasi dan menyatakan dirinya dan pasangannya telah siap untuk mengikuti debat kedua Pilkada Jakarta dengan tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.